Antara Budi dan Cinta Jelit 18 Bab 28 amplopnya sangat biasa, tipis, dan tidak berat Di amplop tidak tertulis huruf apapun, di dalamnya pun tidak ada surat Tapi amplop itu tidak kosong Pada saat Luksi yang cuan menyobek amplop, dia melihat ada beberapa jarum setipis bulu sapi Itu adalah senjata dan hanya dimiliki olehnya Itu adalah senjata yang digunakan kepada Laobo Dia sangat mengenali jarumnya, karena senjatanya belum pernah dia pakai sebanyak dua kali Tapi jarumnya sekarang kembali kepadanya Kembali kepada pemiliknya Tiba-tiba dia merasa sekujir tubuhnya menjadi dingin Dengan marah dia bertanya, di mana orang yang mengantar surat ini masih menunggu di luar Kata-katanya belum selesai, dia sudah melihat Luksi yang cuan meloncat seperti terbang Saat itu juga dia mendengar suara teriakan seseorang yang seperti sedang dibunuh Orang-orang yang berjaga di luar, dalam satu kelompok ada tiga orang Ketiga orang itu, yang satu mahir menggunakan golok, yang satu adalah pemanah yang hebat, dan satu lagi ahli menggunakan senjata kait Senjata yang dipakai Giyok Hang adalah golok Di tangan Luksi yang cuan ada secari kertas yang sudah kusut Kertas itu membungkus tujuh buah jarum perak sebesar bulu sapi Gao Laoda mengerutkan dahi dan bertanya, apa itu ini adalah jarum tujuh bintang miliku, apakah itu mengangguk? Senjata Rahasia Lu Siang cuan Bila itu adalah senjata rahasiamu mengapa harus merasa aneh Luksi yang cuan mengepalkan sepasang tangannya dengan suara berat Dia berkata, tapi senjata rahasia ini seharusnya ada di punggung Laobo Wajah Gao Laoda pun merubah, nafasnya seperti tercekak Bila Laobo sudah terkubur di bawah sumur, senjata rahasia tidak akan bisa kembali lagi ke tangan Luksi yang cuan Setelah lama Gao Laoda baru bersuara dan bertanya, apakah artinya dia sudah tidak berada di bawah sumur Luksi yang cuan menggigit bibirnya dan mengangguk Tapi, bila dia sudah melarikan diri, mengapa harus mengantar jarum ini kepadamu? kata Gao Laoda Wajah Luksi yang cuan di dalam kegelapan tampak pucat seperti secari kertas Setelah lama dia baru berkata, aku sudah mengerti maksudnya, kau tahu apa artinya dia memberitahu kepadaku bahwa dia belum mati Setiap saat dia bisa kembali mencariku, Gao Laoda bertanya, mengapa dia membuatmu waspada? Bila kau tidak tahu dia masih hidup, saat dia menyerangmu bukankah itu lebih mudah Maksud dia menyuruhku selalu waspada, adalah hanya ingin membuatku tegang dan takut, walaupun dia menginginkan aku mati Hal ini juga tidak mudah, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, tapi aku tidak akan masuk ke dalam perangkapnya, tidak akan pernah Walaupun dia tertawa tapi wajahnya terlihat takut dan tegang Gao Laoda pun melihat ke tempat gelap di kejauhan, matanya pun terlihat ketakutan dengan berat Dia bertanya, bila dia kembali ke sini, tentu orang yang akan dicarinya bukan hanya kau saja Luksi yang cuan mengangguk dan berkata, pasti bukan hanya aku saja Gao Laoda melihat Luksi yang cuan, tiba-tiba dia memegang ratangan Luksi yang cuan Kedua tangannya sangat dingin Mereka tidak pernah merasa begitu dekat, rasa ketakutan telah membuat mereka bersatu hati Malam sudah larut, di tempat jauh yang ada adalah kegelapan Orang yang mereka takuti, kapan kah akan datang? Tidak ada yang tahu Siapapun tidak tahu Apalagi Meng Singkun, lebih-lebih dia tidak tahu Tiba-tiba dia merasa sangat lelah dan kesadarannya semakin berkurang Dia hanya ingin tidur dengan nyenyak Tapi dia tahu bila dia tertidur dia tidak akan bangun lagi Dia berusaha melawannya, dengan paksa dia membuka matanya Tapi kelopak matanya semakin berat, berat seperti besi Kematian sudah menunggunya di dalam ruangan gelap Begitu kesadarannya semakin menghilang, dia hanya berkata Ksiaotai, maafkan aku Tiba-tiba Meng Singkun terloncat karena kaget Dia dibangunkan oleh suara tembok yang dipukul seperti suara hujan yang jatuh ke atap Dia merasa dirinya sudah kembali ke rumahnya yang berada di tepi pantai Di luar jendela tampak hujan sudah turun Seperai walaupun sudah usang tapi baru diganti Dia sedang berbaring di tempat tidur sambil memeluk istrinya tercinta sambil mendengar suara hujan Suara itu seperti musik Bila ada ksiaotai di sisinya, suara dari langit pun akan terdengar seperti musik Angin yang berhembus dari jendela, meniup wajahnya hingga terasa dingin dan sejuk Tiba-tiba dia membuka mata Angin datang dari pipa ventilasi yang sudah ditutup oleh luksi yang cuan Suara orang memukul tembok pun berasal dari sana Ada apa ini? Apakah ada orang yang menggali kuburannya? Dia tidak dapat berpikir, lebih-lebih tidak dapat berpikir siapa yang menolongnya Tapi dia benar-benar merasa ada angin dingin membuat dia sadai, juga membuat dia kembali bersemangat Dia merasa ada kehidupan baru, terasa ada tenaga masuk ke dalam hidung merasuk terus ke dalam tubuhnya Nadinya pun terasa berdenyut kembali Kematian sudah meninggalkannya Dia menggoyangkan tangannya, seperti ingin membuktikan bahwa semua ini bukan mimpi Dan dia duduk Saat itu tiba-tiba ada sedikit cahaya Kemudian melihat ada seseorang keluar dari kolam dan tangannya memegang ngobor Orang itu tidak dikenalnya Meng Sing Hun merasa terkejut Tapi orang ini lebih kaget lagi matanya berputar sebentar Kemudian masuk lagi ke dalam kolam Setelah lama dia baru mendengar ada suara yang datang dari pipa ventilasi Dia mengatakan, di dalam hanya ada dia Tiba-tiba Meng Sing Hun tertawa Sekarang dia sudah mengerti persoalannya Dia menunggu Tidak begini lama, dia melihat lagi ada orang yang muncul dari kolam Orang ini juga dikenalnya Luq Siang Chuan sudah keluar dari kolam Berdiri di sisi tempat tidur dan dia menyalakan lampu Walaupun dia tersenyum tapi dia tidak terlihat seperti dulu Begitu sopan, menawan, dan segar Siapapun yang sedang basah kuyuk tidak enak dipandang Tapi Meng Sing Hun lebih suka melihat Luq Siang Chuan yang sekarang Karena itu dia terus memperhatikan Luq Siang Chuan Luq Siang Chuan melirik ke kiri dan kanan kemudian ke atas ke bawah Seseorang bila keadaannya sangat tidak lazim Dia tidak mau dilihat oleh orang lain Tiba-tiba Meng Sing Hun tertawa dan bertanya Siapa yang kau cari Luq Siang Chuan Terpaksa melihat Meng Sing Hun dan menjawab Kau melihat aku sedang mencari siapa Meng Sing Hun tertawa dan berkata Aku hanya tahu kau tidak akan mencariku Mengapa tidak? Memangnya kecuali dirimu Di sini masih ada siapa lagi Kau pasti tahu bahwa Luq Siang Chuan hanya tertawa Meng Sing Hun pun ikut tertawa dan dia berkata Kau pasti tahu di sini tidak ada Luq Siang Chuan Maka kau baru berani turun Kau tahu dari mana Luq Siang Chuan tidak menjawab Dia selalu tidak menjawab pertanyaan yang tidak menguntungkan baginya Dia masih terus melihat dan mendekati tempat tidur itu Kemudian menekan-nekannya Dia berjalan ke tempat penyimpanan daging Dia mencoba menekan-nekannya lagi Baru dia berkata Tempat tidur itu terlalu keras Daging pun terlalu asin Bila aku menjadi laobo Aku akan membuat tempat ini lebih nyaman Meng Sing Hun tertawa dan berkata Dia tidak perlu membuat tempat ini menjadi lebih nyaman Mengapa? Karena dia tidak akan bertahan lama tinggal di tempat ini Luq Siang Chuan membalikan badan dan melihat Meng Sing Hun Tiba-tiba dia tertawa dan berkata Sepertinya kau sangat kagum kepadanya Benar, tapi yang kagum kepadanya bukan aku saja Oh dengan santai Meng Sing Hun berkata lagi Orang yang paling mengagumi laobo adalah kau Dan kau sangat takut kepadanya Kau sangat ingin menghabisi dia Luq Siang Chuan masih bisa tertawa Tapi tawanya seperti sangat dipaksakan Apakah perkataanku benar? Tanya Meng Sing Hun Luq Siang Chuan tiba-tiba menarik nafas dan menjawab Benar, orang yang bisa menipuku tidak banyak Kalau kau menipu teman Suatu hari kau pun akan ditipu Kata-kata ini kau harus ingat selalu Kata Meng Sing Hun Siapa yang mengatakan kalimat ini aku? Dengan dingin Luq Siang Chuan berkata lagi Tapi kau sendiri pun ditipu laobo Benar, aku juga ditipu olehnya Walaupun aku ditipu sebanyak sepuluh kali Aku tetap dapat menerimanya Tanya Luq Siang Chuan Kapan kau tahu bahwa kau juga telah ditipu oleh laobo Begitu aku masuk sini Aku langsung tahu Jadi kau sudah mengerti hal ini Meng Sing Hun mengangguk Luq Siang Chuan menarik nafas lagi dan berkata Apakah kau bisa menceritakannya dari awal? Baiklah, wajah Meng Sing Hun berekspresi sangat aneh Tiba-tiba dia tertawa lalu berkata Walaupun kau tidak mau mendengarnya Aku tetap harus menceritakan hal ini kepadamu Baik, aku akan mendengarnya Sebenarnya tidak ada yang mengetahui rencana laobo selain dirinya Tapi dia tetap mendengarkannya Dalam hidupnya selama ini tidak ada yang memberi dia pelajaran yang begitu bagus Hal sekecil apapun yang menyangkut laobo Dia berharap bisa mengetahuinya dengan jelas Dia berharap tidak akan melakukan kesalahan yang sama Tanya Meng Sing Hun, apakah kau tahu peran utama dalam manjana ini siapa? Aku tahu dia adalah Feng Feng Jawab Luq Siang Chuan Benar, peran utamanya dilakoni oleh Feng Feng Dan bukan kau Jawab Luq Siang Chuan dengan ringan Tidak setiap orang di tiap sandiwara terus menjadi peran utama Sayangnya kali ini peran Feng Feng adalah peran yang sangat menyedihkan Sedih dan lucu Kata Meng Sing Hun Sedih dan lucu Dua hal ini memang tidak bertentangan Tapi mempunyai satu sebab pada akhirnya yaitu titik kebodohan Kebodohan bisa membuat seseorang bertambah sedih dan juga bisa menyebabkan seseorang menjadi lucu Benar, Feng Feng itu tidak terlalu bodoh Hanya saja dia terlalu percaya diri dan terlalu meremehkan laobo Luq Siang Chuan menarik nafas dan berkata Orang yang bodoh selalu sok tahu Kata Meng Sing Hun Feng Feng mengira dia sudah berhasil menipu laobo Dia mengira laobo tertarik kepadanya Tapi dia tidak tahu bahwa laobo sudah mengetahui rencananya Dengan sengaja laobo melepaskan dia pergi Aku juga merasa aneh mengapa laobo bisa percaya kepada perempuan seperti dia Kata Luq Siang Chuan Laobo membuat dia percaya bahwa taruhan yang terakhir berada di Fei Feng Bao Dan sengaja membiarkan dia membocorkan rahasia ini kepadamu Waktu itu Feng Feng sangat mempercayainya Begitupun dengan diriku Dengan dingin Luq Siang Chuan berkata Tapi mengapa laobo harus menipumu Apakah dia juga tidak percaya kepadamu laobo melakukan ini Karena dia ingin membuat hal yang lain terlihat begitu meyakinkan Bila aku sudah tahu rencananya Sikapnya tidak akan sama Dan kau pasti bisa melihatnya Menipumu bukan hal yang mudah Bila aku tadi tidak menemukan pipa besi Dan mendengarkan suara dari luar Mungkin sampai sekarang aku juga tidak akan tahu hal ini Oh waktu itu aku belum mencari sampai ke tempat ini Dan laobo sudah melepaskan Feng Feng Dia sangat senang Saat dia senang dia tidak mengeluarkan suaranya Kata Meng Xing Haun Apakah kau mendengar Feng Feng tertawa Bila aku tidak mendengar suara tawanya Mungkin saat itu selamanya aku tidak akan tahu Bahwa laobo sedang bersembunyi di sini Luq Siang Chuan menarik nafas dan berkata Ini juga sebuah pelajaran bahwa seseorang jangan terlalu emosi Kalau laobo benar-benar ditipu oleh Feng Feng dari pipa besi ini Dia sudah mendengar tawa Feng Feng Untuk kedua kalinya Mana mungkin laobo mau melepaskannya Karena itu kau tadi mengatakan bahwa laobo sengaja melepaskan Feng Feng Dengan tawa dingin Luq Siang Chuan berkata Waktu itu kau tidak tahu rencana laobo Karena itu kau membawa kembali Feng Feng masuk ke dalam sumur Mungkin waktu laobo melihat aku membawa kembali Feng Feng Dalam hatinya dia sangat marah Tapi dia tetap tidak mengeluarkan reaksi apapun Mungkin saat itu terpikir oleh laobo bagaimana memanfaatkanmu Kata Luq Siang Chuan Benar, jawab Feng Feng sambil tertawa Kata Luq Siang Chuan lagi Yang lebih aneh lagi Orang yang sudah diperalat olehnya malah merasa senang Aku selalu merasa senang Yang kau sebut senang itu apa aku senang Karena aku sudah mengerti maksud laobo Dan kau sendiri masih belum mengerti Oh kata Feng Feng lagi Apakah kau tahu maksud dari semua rencana laobo Dia ingin aku percaya bahwa dia masih bersembunyi di sini Dia juga ingin aku memakai seluruh kekuatan menghadapi dia Dan dia akan memergunakan waktu ini untuk pergi ke Vifeng Bao Dan bergabung dengan anak buahnya yang ada di sana Dia mengandalkan tenaga yang terakhir untuk bisa bangkit kembali Apakah kau kira ada banyak orang yang menunggunya di Vifeng? Bao itu sudah pasti, Luq Siang Chuan bicara dengan yakin Luq Siang Chuan tahu Setiap kali bertarung, laobo mempunyai rencana yang sangat sempurna Bila belum terpaksa dia tidak akan menyerang Di Vifeng Bao bila tidak ada yang membantu Laobo tidak akan memimpin 12 kelompoknya untuk menyerang Apakah menurutmu orang-orangnya tetap akan menunggu perintahnya Untuk menyerang pada tanggal tujuh tanya Meng Xing Hun? Kali ini tampaknya dia tidak begitu yakin Kata Meng Xing Hun lagi Apakah kau menganggap bila laobo sudah sepakat dengan mereka Dia tidak akan memikirkan akibat yang akan terjadi Dan hal yang tidak diinginkan olehnya Luq Siang Chuan tidak bisa menjawabnya Dengan santai Meng Xing Hun berkata lagi Kau harus tahu, penyerangan ini sangat penting untuknya Apakah dengan begitu dia akan secara sembarangan memutuskan Sesuatu wajah Luq Siang Chuan menjadi pucat setelah lama dia baru berkata Kau tahu apa maksudnya Maksudku adalah dia ingin kau datang ke sini untuk mencariku Aku masih belum mengerti Menurut perhitungan laobo Aku pasti akan dihadang olehmu di tengah jalan Karena aku hanya sendiri Dan aku pasti akan jatuh ke tangan kalian Masih ada lagi? Kata Meng Xing Hun melanjutkan Laobo pun sudah memperhitungkan Kalian pasti akan memaksaku ke sini untuk membunuh dia Apakah dia pikir aku akan memakai berbagai kera untuk mengancamu? Tanya Luq Siang Chuan Meta Meng Xing Hun mulai bersorot marah dengan dingin Kata Menjawab Memakai Xiaotai dan Gao Laoda Orang seperti dirimu akan menghalalkan segala kera Kata Luq Siang Chuan Apakah laobo pun sudah memperhitungkan Begitu kau turun ke dalam sumur Aku akan menutup sumur ini mungkin juga Lalu dia masih ada memperhitungkan Apalagi dia memperhitungkan Kau akan membuka kembali sumur ini Dan kau sendiri akan turun untuk mencari dia Dia mempunyai kera untuk membuatmu percaya bahwa dia sudah tidak berada di sini lagi Kau akan merasa takut dan curiga Dan kau pasti akan turun tangan sendiri untuk melihat dan membuktikannya Tiba-tiba Luq Siang Chuan tertawa dengan dingin Bagimu, Lau Bu adalah orang yang mudah diperhitungkan Memang benar Dengan dingin Luq Siang Chuan melanjutkan Kau pandang dia itu siapa? Apakah dia adalah seorang dewa dengan rentengnya Meng Sing Hun menjawab Apakah benar dia sangat liai? Aku hanya tahu satu hal Dia tidak salah memperhitungkan sesuatu Mengenai apa? Meng Sing Hun menatapnya dan menjawab Dia sudah memperhitungkan Begitu kau turun ke dalam sumur Aku tidak akan mengizinkan kau naik lagi Wajah Luq Siang Chuan berubah Meng Sing Hun berkata lagi Kau boleh tidak percaya hal yang lain Tapi yang ini kau harus percaya Luq Siang Chuan terus menatapnya Wajahnya pucat di bawah cahaya lampu Wajahnya terlihat seperti memakai topeng Walaupun tidak ada ekspresi Dia terlihat lebih misterius dan menakutkan Saat ini wajah Meng Sing Hun tidak enak dipandang Dia sudah duduk Satu tangan memegang selimut dan tangan lain memegang bantal Keru duduknya pun tidak istimewa Siapapun yang duduk di tempat tidur Posisinya akan seperti itu Anehnya, dia masih bisa duduk dengan santai di depan musuhnya Hanya dia yang tahu Lebih baik duduk daripada berbaring atau berdiri Bila dia berdiri Dia akan menjadi sasaran Luq Siang Chuan Bila dia berada dalam posisi duduk Kemungkinan menjadi sasaran Luq Siang Chuan menjadi semakin kecil Dia berpikir, bantal itu bisa menjadi tamengnya dan selimut bisa menjadi senjata untuk menyerang Luq Siang Chuan melihat dia dengan seksama Seperti seorang pelatih binatang yang sedang melatih binatang yang masih terkurung di dalam kandang Wajahnya tampak tenang dan serius Tiap gerakan Meng Sing Hun dilihatnya dengan waspada dan seksama Meng Sing Hun pun melihatnya dengan waspada Keadaan seperti ini seperti dua ekor serigala berada dalam kandang Saling memandang, saling menunggu, kemudian akan saling menyerang Setelah lama Luq Siang Chuan tertawa dan berkata Tampaknya kau adalah musuh yang sangat menakutkan Oh, kau sangat pandai menyembunyikan kekuranganmu sendiri dan kau terlihat sangat tenang Oh Luq Siang Chuan berkata lagi Tapi kau membuat suatu kesalahan fatal Sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan Oh Luq Siang Chuan berkata lagi Bila kau berhadapan dengan musuh seperaku Seharusnya kau jangan bersikap seperti itu Karena aku mempunyai senjata rahasia Seharusnya kau menyerangku dulu Meng Sing Hun hanya menatapnya Kemudian pelan-pelan mengangguk dan berkata Sebenarnya aku memang harus melakukan hal seperti itu Tapi aku tidak boleh melakukannya Mengapa jawabmu Sing Hun? Karena kakehku sedang terluka Gerakanku tidak selincah biasanya Bila aku yang menyerang dulu Aku pasti tidak akan menang Malah akan membahayakanku Apakah kau tidak yakin dalam sekali menyerang akan menang? Ya, menghadapi musuh seperti dirimu Siapapun tidak akan menang dalam satu kali serangan Karena itu kau tidak berani benar Aku tidak berani Tiba-tiba Luq Siang Chuan tertawa dan berkata Seharusnya kau tidak perlu berkata jujur kepadaku Kau pun tidak perlu membeber kesalahanku Kesalahan yang besar malah akan sangat menguntungkanmu Jawab Meng Sing Hun Aku membeber kesalahanmu Hanya ingin agar kau menyerangku dulu Tapi kau pun gagal Kata Meng Sing Hun Dia pun dengan tenang mengangguk dan berkata Memang aku sudah gagal Hingga saat ini mereka masih bersikap tenang Tidak tergesa-gesa juga tidak marah-marah Tapi sikap tenang juga membuat seseorang menjadi tertekan Untung saja di dalam ruangan itu tidak ada orang ketiga Bila tidak mereka akan semakin tertekan dengan suasana seperti itu Setelah lama tiba-tiba Meng Sing Hun tertawa dan berkata Sebenarnya aku sudah tahu bahwa kau adalah musuh yang menakutkan Terima kasih Kata Meng Sing Hun lagi Kau sangat tenang dan juga bisa menekan musuh Kau pun bisa menyembunyikan kekuranganmu sendiri Kata Luq Siang Chuan Pengalamanku membunuh orang tidak kalah darimu Kau sudah tahu kekuranganku Mengapa masih diam Jawab Luq Siang Chuan Walaupun kau mempunyai kekurangan Tapi kau pun menjaganya dengan baik Hal seperti ini lebih baik daripada kau menyerang Kau lebih bisa menjaga situasi daripada orang lain Tapi senjata rahasiamu Walaupun aku sangat liai dalam menggunakan senjata rahasia Tapi bila menghadapimu Belum tentu aku bisa menyerangmu dalam satu kali serangan Dan mematahkan perlawananmu Kalau begitu kau boleh menyerangku beberapa kali Kau salah lagi Jawab Luq Siang Chuan Oh kata Luq Siang Chuan Seorang pesilat tangguh hanya boleh satu kali menyerang Dan harus langsung menang Bila dia sudah habis kekuatannya untuk menyerang kedua kalinya Akan lebih sulit mencapai sasarannya Karena itu kau menungguku menyerang Terlebih dahulu Aku selalu menunggu dengan sabar Meng Sing Hun tertawa dan berkata Kalau begitu kau menunggu saja Aku pasti akan menunggu Semakin lama akan semakin mengutungkanku Jawab Lu Hiang Chuan Oh dengan tersenyum Luq Siang Chuan berkata Apakah kau tidak tahu bahwa Gau Lauda pun ikut kesini? Tidak tahu Bila dia tidak melihatku naik ke atas lagi Dia akan turun mencariku Luq Siang Chuan tersenyum dan berkata lagi Mungkin dia tidak akan membantuku untuk menyerangmu Tapi bila ada dia di sini Kau pasti tidak akan tenang Saat itu adalah kesempatan untuk ku bisa menyerangmu Sudut mat meng Sing Hun bergetar Lehernya sudah mulai terasa beku Luq Siang Chuan menatap ke berkata Sebenarnya Gau Lauda aku juga berbuat baik kepadamu Temanku aku akan melupakan hal pernah terjadi di antara kita Dalam matanya dan selalu baik kepadamu Asal kau bisa menjadi yang tidak enak yang Tapi aku tidak dapat melupakannya begitu saja Kau tidak bisa melupakan apa yang tidak dapat ku lupakan adalah akhir dari riwayat teman-temanku Luq Siang Chuan menarik nafas dan berkata Karena itu kau masih tetap ingin membunuhku Aku tidak ingin membunuhmu tapi hanya ingin kau mati Apa bedanya aku tidak yakin bisa membunuhmu Tapi aku yakin bisa membuatmu mati Aku masih tidak mengerti Kata Meng Sing Hun Maksudku adalah walaupun kau mempunyai kesempatan lebih besar untuk membunuhku Tapi aku tetap mempunyai kesempatan menemanimu Sampai mati Walaupun aku hidup atau mati Yang penting kau harus mati Sikap Meng Sing Hun sangat dingin Sepertinya setiap kata dipikirkannya baik-baik Baru dia percaya bahwa setiap kata yang diucapkannya pasti akan dilaksanakan Luq Siang Chuan terlihat sangat tidak tenang Dengan tawa paksa dia berkata Tapi sampai sekarang kau tetap tidak mau menyerangku Benar, aku tidak ingin membunuhmu Bila kau tidak mau menyerang Aku akan pergi Kata Luhi Yang Chuan Kau tidak boleh pergi Kata Meng Sing Hun Bila kau tidak mengijankanku pergi Kau harus menyerangku dulu Walau tidak tepat pada sasaran Dan aku dengan segera bisa membunuhmu Waktu itu kau tidak bisa menemaniku mati lagi Dengan santai Meng Sing Hun menjawab Benar juga Baiklah kau boleh pergi Aku tidak akan melarangmu Tapi kau jangan lupa disini hanya ada satu jalan keluar Sikap Meng Sing Hun sangat tenang dengan pelan dia melanjutkan lagi Waktu kau pergi Aku tidak akan melarangmu Tapi pada saat kau masuk ke dalam kolam Aku pun akan ikut masuk Sedikit kesempatan pun kau tidak akan punya Dengan dingin Luq Siang Chuan bertanya Mengapa kau tahu bahwa di dalam air aku tidak bisa menandingimu Mu juga tidak tahu Bila ingin tahu kau boleh mencobanya dulu Mece Luq Siang Chuan menyipit Ujung hidungnya sudah berkeringat Leher Meng Sing Hun yang tadinya kaku Sekarang mulai kendur dengan tersenyum Dia berkata Aku tidak berani coba-coba Lebih-lebih pada dirimu Karena nyawamu lebih mahal dibandingkan dengan diriku Luq Siang Chuan menundukkan kepalanya Tapi matanya tampak tertawa Tawa yang licik dan kejam Dia berkata Kau sengaja menganggap nyawaku lebih berharga dari dirimu Supaya aku lebih takut pada kematian Tapi ada satu orang yang berbeda pendapat Siapa dia Ksia Otai Ksia Otai Luq Siang Chuan tertawa terbahak-bahak dan berkata Di dalam matanya Nyawamu lebih berharga dari siapapun Apakah kau tega meninggalkannya Ksia Otai Nama itu seperti paku Tiba-tiba menancap ke dalam hati Meng Sing Hun yang paling dalam Hati Meng Sing Hun terasa sakit Hingga membuat dia hampir meneteskan air mata Di atas langit dan di bawah langit Tidak ada yang dapat menggerakkan hatinya Kecuali Ksia Otai Tidak ada Menggunakan kesempatan yang sempit ini Luq Siang Chuan mulai menyerang Tidak dapat disangsikan bahwa senjata-senjata rahasia Luq sangat menekutkan Tapi anehnya kali ini dia tidak menggunakan senjata rahasianya Dia hanya menarik selimut dari tempat tidur Meng Sing Hun yang duduk di atas selimut segera terjatuh Tangan Luq Siang Chuan secepat kilat memegang kakinya dan memukul Dia sendiri sangat terkejut mendengar suara tulang kakinya yang patah Terdengar sangat menusuk di telinga Waktu itu juga dalam sekejap Seperai yang dipegang oleh Meng Sing Hun Segera ditarik dan menelungkup menutupi kepala Luq Siang Chuan Luq Siang Chuan pun terjatuh Keringat dingin bercampur dengan air mat menetes Meng Sing Hun sambil menahan rasa sakit Meloncat turun dari tempat tidur Menindih tubuh Luq Siang Chuan yang terjatuh tadi Dia mengayunkan tangannya memukul rusuk Luq Siang Chuan Pukulan itu sangat kuat Pukulan itu bisa membuat Luq Siang Chuan jatuh pingsan Tapi mereka seperti binatang Mereka bisa menahan rasa sakit Tulang mereka walau sudah retak di beberapa tempat Tapi mereka masih bisa memukul dan berguling-guling Siapapun tidak akan menyangka orang yang tadinya begitu tenang Sekarang seperti binatang saling menyerang Apakah kebencian mereka yang tersimpan dalam hati semuanya ingin dilampiaskan saat ini? Tiba-tiba Luq Siang Chuan berhasil memukul perut Meng Sing Hun Meng Sing Hun terdorong mundur ke belakang beberapa langkah Perutnya terasa sangat sakit Hidung Luq Siang Chuan masih mengalir darah dan dia terengah-engah Sebenarnya dia masih ingin menambah pukulan tapi dia merasa lemah Dia tidak mampu maju lagi Meng Sing Hun pun sudah tidak ada tenaga untuk membalas Tapi dia terus berusaha dengan suara serak dia Berkata, aku sudah mengatakan bila aku mati kau pun harus ikut mati Luq Siang Chuan tertawa sinis dan berkata Mengapa kau begitu membenciku? Apakah karena anak Siya Ocai adalah anakku? Kau bisa merebut Siya Ocai tapi tidak bisa merebut anakku Kemarahan bergetar Meng Sing Hun Membuat tubuhnya Dia merasa bila ingin orang ini mati Dia harus tenang Jarang ada orang yang bisa berpikir seperti Meng Sing Hun Dia tahu pepatah ini Tapi dia melupakannya Mengapa Luq Siang Chuan juga bisa lupa? Apakah di dalam hatinya Dia pun mencintai Siya Ocai Atau karena dia sudah tahu akan kehilangan Siya Ocai Dia baru sadar bahwa dia sangat mencintai Siya Ocai Karena itu kebencian Luq Siang Chuan seperti Meng Sing Hun juga Sangat dalam Mereka saling melotot Nafasnya sudah seperti binatang Begitu tenaga mereka pulih Mereka segera akan saling menyerang lagi Pada saat itu juga mereka mendengar ada seseorang yang menarik nafas Ada seseorang yang sudah keluar dari kolam Dia seperti seekor ikan Begitu limcah dan ringan Jarang ada orang yang bisa begitu mahir berenang Orang itu tidak dikenal mereka Seseorang yang gemuk Dia mengapung di atas air Tubuhnya menggelembung seperti ditilp oleh udara Dia menggelengkan kepala Menghela nafas dan berkata Kalian berdua adalah pesilat tanglum Mengapa pada saat kalian berkelahi seperti dua ekor binatang liar Apakah kalian tidak merasa malu? Luq Siang Chuan langsung menjawab Aku malu Sangat-sangat malu Walaupun dia sedang terengah-engah Tapi matanya mulai bercahaya Tiba-tiba Meng Sing Hun sadar bahwa Luq Siang Chuan mengenali orang itu Bahkan mempunyai hubungan akrab dengannya Akhirnya pembantu musuhnya datang juga Siapapun yang melihat keadaan ini Hatinya akan terasa berat Mungkin orang ini bukan orang yang dekat Tapi dia tetap musuh yang menakutkan Metel orang ini terus menatap Meng Sing Hun Matanya kecil tapi berkilauan seperti ujung sebuah jarum Wajahnya bulat Pada saat bernafas wajahnya seperti orang tertawa Tapi gaya tawanya sangat aneh Mungkin bila dia membunuh orang pun dengan wajah tersenyum Dengan ringan dia mengapung di atas air Tubuhnya tidak terlihat berat Orang ini tertawa dan menjawab Mengenalku, tapi aku mengenalmu Kau? Tidak Apakah kau kenal dengan kutanya Meng Sing Hun? Dengan tersenyum orang ini menjawab Kau Si Meng, bernama Sing Hun Dalam kurun waktu 10 tahun ini kau adalah pembunuh yang paling kejam dan dingin Kau juga sangat ahli membunuh Tapi hati ini kau membuatku kecewa Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Seorang pembunuh terkenal walaupun harus bertahan hidup Tapi mengapa pada saat bertengkar seperti seekor anjing gila yang menggigit orang Meng Sing Hun melihatnya dengan lama Kemudian berkata Kau mengenalku, aku pun mengenalmu Oh ya dengan dingin Meng Sing Hun menjawab Margamu Yei, bernama Kian Long Dalam kurun 30 tahun ini kau adalah orang yang paling jago berenang dan kepandayanmu sangat liai Orang ini tertawa terbahak-bahak dan berkata Betul juga, kau sudah kenal denganku Meng Sing Hun tertawa dan berkata Hari ini kau sudah membuatku kecewa Mengapa kau adalah teman baik Lao Bo Tapi pada saat dia kesulitan kau malah mengkhianati dia Yei Kian Long melotot dan berkata Siapa yang mengatakan aku mengkhianatinya Aku hanya tidak ingin bertemu dengannya Mengapa kalau aku bertemu dengannya Pasti tidak akan menyuruhku bertarung untuknya Kata Meng Sing Hun tajam Karena itu kau kabur jawab Yei Kian Long Harus menunggu apalagi bila tidak kabur Yei Kian Long mengatakan itu sangat biasa Dengan dingin Meng Sing Hun berkata Kau benar-benar teman yang baik dan pintar Aku tidak bisa berteman baik dengan siapapun Tapi aku berasal dari kalangan persilatan dan sudah berpengalaman Karena itulah Lao Bo mau berteman denganku Apa arti orang dari kalangan persilatan yang berpengalaman? Artinya adalah lata tidak boleh terlalu setia kawan Kulit muka juga tidak boleh terlalu tipis Dengan dingin Meng Sing Hun berkata Kau benar-benar seorang persilat yang berpengalaman Tiba-tiba Yei Kian Long menghela nafas dan berkata Aku tahu kau memandangku sebelah metle Tapi kau harus tahu aku mempunyai anak banyak dan juga istri yang banyak Kemudian dia berkata lagi Aku mempunyai 17 orang istri dan 38 orang anak Kau pikir saja apakah aku masih bisa bertarung? Bila aku mati siapa yang akan menghidupi anak-anak dan istri-istriku Meng Sing Hun hanya mendengar Biasanya dia tidak sudi bicara dengan orang seperti itu Yang bicara adalah kepalan tangannya Tapi sekarang dia butuh waktu Membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga Dan membutuhkan waktu untuk menjernihkan pikiran Hanya dengan bicara dia bisa mengulur waktu Oleh karena itu walau dia marah Tapi dia berusaha untuk tetap mendengar Untung Yei Kian Long adalah orang yang senang bicara Tanya Meng Sing Hun, kau sudah melarikan diri, mengapa kembali lagi? Pertama, aku sudah tahu bahwa Lao Bo sudah tidak bisa menyuruh anak buahnya bertarung untuk dia Kedua, aku membutuhkan uang Kau membutuhkan uang Yei Kian Long menarik nafas dan menjawab Keluarga ku yang harus ku beri makan sangat banyak Tapi orang yang mencari uang sangat sedikit menghidupi keluarga yang besar tidak mudah Kau mencari siapa mau meminta uang Tanya Meng Sing Hun Mencari orang yang mau memberiku uang Siapa saja yang akan memberiku uang Aku mau saja Dia melihat Meng Sing Hun tertawa dan bertanya Apakah kau mempunyai uang tidak ada? Yei Kian Long menarik nafas dan berkata Kalau begitu aku harus mencari orang lain Walaupun aku tidak mempunyai uang Tapi aku akan berusaha untuk meminjamnya Kata Meng Sing Hun Dengan care apa tanya Yei Kian Long Luq Siang Chuan mempunyai banyak uang Bila kau mau membunuhnya Uangnya akan menjadi milikmu Yei Kian Long tertawa terbahak-bahak Benar, ini adalah care yang sangat tepat Dan berkata Luq Siang Chuan yang berada di sisinya tersenyum dan berkata Tapi ada tidak baiknya Apa? Walaupun aku mempunyai banyak uang Tapi tidak ada yang tahu di mana aku menyimpan uang itu Aku akan mencarinya Jawab Yei Kian Long Aku jamin kau tidak akan bisa mencarinya Luq Siang Chuan tertawa dan melanjutkan Bila kau membunuh Meng Sing Hun Aku akan membagi setengah uangku untukmu Apakah hanya setengah daripada tidak dapat apa-apa? Setengahnya pun lumayan Yei Kian Long tertawa lagi dan berkata Benar, walaupun hanya satu ceil itu juga lumayan Daripada tidak ada sama sekali Dia membalikan badan menghadap kepada Meng Sing Hun Wajahnya masih tertawa dan berkata Kalau begitu aku harus membunuhmu Dengan pelan Meng Sing Hun berkata Benar juga, kau memang harus membunuhku Bila aku sudah mempunyai uang Aku akan membeli sebuah peti mati yang bagus untukmu Terima kasih, kata Meng Sing Hun Apakah ada pesan terakhir hanya ada satu? Cepat katakan, aku sangat suka dengan pesan terakhir dari orang yang akan mati Biasanya pesan-pesan itu sangat masuk akal Bila uang belum masuk ke dalam kantungmu Itu belum menjadi milikmu Kata Meng Sing Hun Masuk akal, sangat masuk akal Kata Meng Sing Hun lagi Kadang-kadang bila kita sedang meminta uang Malah member pisau Walaupun aku sudah lama tidak ditusuk pisau Tapi bila mengingatnya Ngeri juga rasanya Kata Yei Kian Long Memang tidak enak Apalagi kau begitu gemuk Bila ditusuk dengan pisau Pasti akan banyak mengeluarkan darah Yei Kian Long menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak bisa, aku takut melihat darah Siauliu, perjanjian tadi dibatalkan Luq Siang Chuan sejak tadi hanya mendengarkan Dia tidak bergerak Sekarang dengan tersenyum dia berkata Tulang rusukku sudah ada yang patah Tulang hidungku pun sudah patah Bila kau mau membunuhnya Kau tidak perlu takut Aku tidak akan membayarmu Yei Kian Long berkata lagi Benar juga, aku takut apa Tapi lebih aman bila kita sekarang naik ke atas Dan bila kau sudah membayarku Baru aku akan membunuhnya Seperti itu pun boleh tidak bisa Kata Meng Sing Hun Bila naik ke atas Di sana adalah daerah kekuasaannya Yei Kian Long melihat Meng Sing Hun Dan berkata Sepertinya kau belum mengerti satu hal Apa tanya Meng Sing Hun Jawab Yei Kian Long Sekarang aku adalah Laoda Paling tua Aku bilang bisa ya bisa Di sini tidak ada hak bagimu untuk bicara Tanya Meng Sing Hun Apakah kau tidak takut Dia akan menipumu Asalkan ada uang Menjadi cucunya pun tidak apa-apa Baiklah Bila aku punya uang Aku memberikannya untukmu Kata Meng Sing Hun Akan Tiba-tiba dia meloncat Seperti akan menyerang Yei Kian Long Tapi begitu sampai di tengah-tengah Dia balik arah Sasarannya adalah Luq Siang Chuan Bukan Yei Kian Long Walaupun Meng Sing Hun Walaupun Meng Sing Hun akan mati Dia ingin Luq Siang Chuan Menemaninya mati Tapi sungguh sangat disayangkan Luq Siang Chuan juga sudah ada persiapan Sebelum Meng Sing Hun menyerangnya Dia sudah masuk ke dalam kolam Air sangat dingin Air dingin bisa membuat orang sadar Begitu Luq Siang Chuan masuk ke dalam air Dia tidak ingin nyawa Meng Sing Hun lagi Dan juga tidak ingin mendengar perkataannya Yei Kian Long Dia hanya ingin secepatnya meninggalkan tempat itu Tapi ada seorang yang ikut memegang kakinya Dia sudah sampai di tempat tombol Begitu ditekan dia mengangkat kepalanya Dia melihat sinar bintang yang berada di atas sumur Sinar bintang yang sangat indah Akhirnya dia bisa meninggalkan tempat setan itu Dia tidak akan pernah mau kembali lagi ke sana Angin berhembus meniup tubuhnya Tulang rusuknya yang patah terasa sakit Tapi Luq Siang Chuan tidak peduli Dia tidak peduli lagi pada hal apapun Sekarang dia sudah kembali menjadi Lauda Yang tertua, lagi Gao Lauda tidak menunggunya di atas Bayangannya pun tidak terlihat Benar-benar perempuan itu tidak ada yang bisa dipercaya Luq Siang Chuan tampak geram dan berteriak Di mana orang-orang katakan hanya masih mengandung perintah Sedera dalam kegelapan muncul seseorang yang berjalan ke arahnya Orang itu adalah Giyok Hang Dia sangat setia kepadanya Orang yang setia kepadamu Jangankah singkirkan Bila kau mau dia tetap setia kepadamu Kau jangan membuat dia ketakutan Ini bukan nasihat Lao Bo Melainkan kata-kata darinya Karena dia merasa kata-katanya lebih masuk akal daripada nasihat Lao Bo Karena itu dia segera marah dan berkata Di mana saudaramu yang berjaga Giyok Hang tertelungkup di tanah Dia sangat kaget dengan gemetar Dia menjawab Saudara-saudara kita masih berjaga di sana Tidak ada yang berani meninggalkan tempat Dengan tertawa Luq Siang Chuan berkata Kalian harus berjaga dengan baik Tiba-tiba dia menggaplok Giyok Hang Dengan marah dia berkata Bila tidak ada yang meninggalkan tempat Mengapa Yei Tianlong bisa masuk Giyok Hang menutup wajahnya dan berkata Tidak ada yang masuk Hanya ada Kau To Anilu yang pergi meninggalkan tempat ini Dengan suara masih marah Luq Siang Chuan berkata Siapa yang menyuruh kalian membiarkan Kau To Anilu pergi dengan wajah sedih Yei Tianlong menjawab Dia adalah tamu ketua Bila dia mau pergi tidak ada yang berani melarang Luq Siang Chuan tertawa dengan dingin Tapi Luq Siang Chuan tahu sekarang bukan saatnya untuk marah-marah Sekarang masih banyak hal yang harus dikerjakan Tiba-tiba dia melambaikan tangan dan berkata Mana pemana? Cepat suruh mereka ke sini Tutup sumur ini Bila ada yang naik langsung bunuh Kata-katanya adalah perintah Perintahnya lebih berpengaruh dari perintah Laobo Tapi sepertinya sekarang dia sama sekali tidak berpengaruh lagi Tidak ada pemanah, tidak ada orang Satupun tidak ada Wajah Luq Siang Chuan langsung berubah Waktu itu dia mendengar tawa Yei Tianlong Entah kapan Yei Tianlong keluar dari sumur Dia sedang duduk sambil tertawa di atas sumur Dengan santai dia bertanya Mana pemanah ketua Liu? Mengapa mereka belum muncul? Kata-kata Yei Tianlong tiba-tiba menjadi seperti sebuah perintah Segera muncul bayangan-bayangan orang dari kegelapan Terdengar pula suara orang yang jatuh Mereka jatuh dengan keras dan lurus Mereka memang pemanah Tapi mereka sudah pada mati Tubuh Luq Siang Chua Endingin seperti es Dari ujung kepala hingga ujung kaki semua terasa dingin Yei Tianlong melihatnya dengan tertawa Dia berkata Ketua Liu, pemanahmu semua sudah datang Kau akan menyuruh mereka melakukan apa Luq Siang Chuan tiba-tiba menjadi kaku Kata Yei Tianlong lagi Ketua Liu, apakah tukang golok dan tukang senjata kailmu Sudahkah suruh datang kemari juga tidak perlu Jawab Luq Siang Chuan dengan terpaksa Tiba-tiba Luq Siang Chuan berubah menjadi orang yang tampak jujur dan hati-hati Dengan tersenyum dia berkata Sebenarnya aku sudah tahu bahwa paman Yei akan datang Walaupun aku memasang 80 buah perangkap Tapi di mata paman Yei semua perangkap itu tidak berguna Yei Tianlong mengerdipkan matanya dan berkata Sejak kapan aku menjadi pamanmu Paman Yei adalah orang yang sangat kuhormati Dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah Tanya Yei Tianlong Bagaimana dengan Laobo? Aku ingat, dulu orang yang paling kau hormati adalah Laobo Tapi dia, Luq Siang Chuan menarik nafas dan berkata Betul, aku selalu menghormati dia Tapi dia Mengapa dengan dia di matanya kita ini hanya kaki tangannya Begitu kita tidak berguna lagi Hanya mati yang bisa kita dapatkan Sebagai contoh adalah paman ku, Lumantian Apakah dia membunuh Lumantian dengan sedih Luq Siang Chuan menjawab Sifat pamanku memang sedikit aneh Kadang-kadang dia pun sering beringas dan bertengkar dengan Paman It Sebenarnya di dalam hati pamanku Paman It adalah saudara seperjuangan Oh 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 kata Luq Siang Chuan Laobo berkata dia adalah Hansin Dia menghaluskan Paman Yei menjadi Changliang Karena Laobo mirip dengan Lau Pang Susah senang hidup bersama Tapi tidak bisa menjadi kaya bersama-sama Pada saat kaya Dia selalu curiga kepada teman lamanya akan merebut posisinya Sayang pamanku sudah tahu Tapi dia sudah terlambat Bila tidak dia tidak akan mati di tangan Laobo Karena itu kau mau membunuh Laobo Hanya untuk membalaskan dendam pamanmu Kata Yei Kian Long Luq Siang Chuan mengangguk dan menjawab Paman Yei tentunya sangat mengerti Laobo Bila tidak kau tidak akan damdiam mundur Yei Kian Long menatapnya dengan sangat lama Tiba-tiba dia tertawa dan berkata Apakah kau tahu Kapan kau terlihat begitu jujur dan begitu lucu Luq Siang Chuan menggelengkan kepalanya Dia tidak mengerti maksud Yei Kian Long Yei Kian Long tertawa dan menjawab Pada saat kau berbohong Kau terlihat sangat jujur dan lucu Paman Yei sangat teliti Di depan pamanit Aku tidak berani berbohong Apakah kata-katamu itu jujur Tanya Yei Kian Long Jujur dari dalam hati yang paling dalam Kata Yei Kian Long lagi Tapi ada seseorang yang berbeda pendapat denganmu Luq Siang Chuan mengeritkan matanya dan berkata Paman Yei jangan mempercayai kata-kata mengksingkun Dia hanya seorang pembunuh dan dia dibesarkan oleh seorang pelacur Kata-katanya tidak dapat dipercaya Dengan ringan Yei Kian Long menjawab Aku juga tidak percaya dengan kata-katanya Tapi ada kata-kata dari mulut orang yang aku percaya Siapa tiba-tiba di belakang Luq Siang Chuan Ada yang menjawab Aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!